hai 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 baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang salam sejahtera untuk kita semua terima kasih untuk yang sudah bergabung semuanya Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama walaupun menggunakan teknologi karena memang pada saat ini pandemi COVID-19 sedang melanda di mana-mana namun Alhamdulillah kita masih bisa produktif masih bisa sama-sama belajar nanti dengan Bunda Harlis saya akan perkenalkan beliau terlebih dahulu tentang siapa beliau dan apa tema yang nanti akan dibahas seperti itu baik sebelum saya memperkenalkan Bunda Harlis tentunya kegiatan ini didasari oleh rasa kepedulian kami terhadap apa namanya belajar keinginan belajar yang tinggi bagi semua orang maka saya mencoba untuk menghubungi Bunda Harlis untuk bisa memberikan pemaparannya terkait tentang nanti menyusun modul gitu ya untuk yang berstandar SKKNI nah saya akan memperkenalkan Bunda Harlis biasanya disebut Bunda Harlis atau dikenal dengan Bunda Harlis beliau seorang penulis juga kemudian dosen asesor kemudian dan trainer tentunya yang sudah tersertifikasi oleh BNSP kemudian beliau juga mempunyai pengalaman mengajar di sekolah bagi imo ekonomi selendra kemudian Universitas Putra Indonesia Cianjur dan Universitas Surasota Indonesia jadi eh beliau juga tadi saya sebutkan selain jadi asesor trainer dosen kemudian juga aktif dalam menulis buku nah makanya pada kegiatan hari itu ada banyak sekali dosen mahasiswa yang juga ikut bergabung dari beberapa Universitas Politeknik sekolah tinggi yang saya kira eh ini kesempatan bagus untuk kita bersama untuk bisa belajar masing-masing dan saya selaku moderator nama saya Muhammad Galih dari Banjarmasin atau Politeknik Negeri Tanah Laut jadi nanti kita akan banyak belajar dari Bunda Harlis kemudian nanti saya di akhir akan membuka sesi tanya-jawab boleh diketik nanti di chat boleh saya bacakan atau nanti langsung ditanyakan kepada Bunda Harlis demi berlangsungnya kegiatan ini mohon nanti semua mic-nya bisa atau mikrofonnya dimatikan dulu di mute dulu biar saya dan Bunda Harlis yang menyala supaya nanti tidak terlalu yang lainnya selamat menikmati baik untuk ini saya serahkan kepada Bunda Halis untuk bisa memaparkan materi beliau nanti silahkan diarahkan karena saya yang megang PowerPointnya nanti kalau sudah selesai bisa saya lanjutkan saya serahkan kepada Bunda Halis Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ibu Bapak terima kasih telah bergabung di webinar hari ini pertama-tama saya terima kasih sekali kepada penjelanggara Mas Gali Foundationnya ini Gali Foundation kita dipertemukan di sini semoga nanti kedepannya kita bisa kopdar ya kita tetap bukannya karena ini adalah pelatihan yang kita temukan kemudian terima kasih ya beberapa saya banyak kenal beberapa dosen dan beberapa aset yang pernah saya uji di sini tentu saja sudah mengenal materi ini hanya refresh menu saja ya jadi terus kemudian pada terdaftar sini ada dosen saya ya dosen saya siwa hijau apa sudah hadir ada ada ibu ada di sini untuk memarakan ini jadi saya mau uji ibu caranya langsung di tengah-tengah bergabungnya terus kemudian saya langsung saja ini berapa jam sih Mas sebenarnya normalnya kurang lebih satu setengah jam Bunda nanti dengan tanya jawabnya oke karena saya mana yang harus saya skip mana yang harus saya pelan-pelan ya karena ini mungkin itu dia kalau misalnya sesi peserta sudah mengerti mungkin mengingat kembali aja yang gitu kan tetapi yang betul-betul awal apa itu SKK ini apa itu KK ini KK ini bergabung aja dengan KK ini kemudian kalau dunia dosen kita tidak semua mengenal SKK ini ya Mas betul Bunda ya jadi bisa di slide berikutnya next itu nah ini kita kita ambil webinar ini adalah menuncur modul kenapa karena menuncur modul itu adalah personal branding saya itu yang saya angkat untuk ketika saya trainer kemana-mana ketika saya diundang sebagai trainer itu yang saya angkat adalah menuncur modulnya sedangkan menuncur modul ini bagian dari skema materi training of trainer ketika ngomong skema otomatis ini ada beberapa unit Mas Bapak Ibu ya jadi ada beberapa unit ketika kita lihat SKK ini adalah jejak nanti ya kita ketemu nanti tapi saya ini dulu yang saya ambil adalah SKK ini nomor 161 di tahun 2012 ini sudah disempurnakan di 185 itu ada di referensi nanti tapi kenapa saya ambil ini karena menurut modul ini adalah salah satu pekerjaan atau di dunia industri ini adalah pendidik ini struktur penyulung dos jadi empat ke atas baru boleh nusun modul kalau mau satu galaga belum tidak perlu nusun modul nah SKK ini jelas bahwa kategorinya adalah pendidikan dolemen pokok jasa pendidikan dan standar bis, sati, pelatihan dan sertifikasi dulu ketika kita turun di dosen mungkin mulai tahun ini loh kalau masalah itu diwajibkan ya Mas untuk kompetensi ini uji kompetensi tapi yang bukan dosen apakah kita butuh justru yang bukan dosen sangat dibutuhkan jelas akademik itu tidak dihitung tapi jelas kompetensinya yang non akademik misalnya kalau saya kan kalau dipanjangkan bisa panjang bisa panjang nih bisa harus sehapus setifat trainer, setifat apa tuh yang ada yang mengikuti bagaimana buatnya seperti dikatakan panjangnya terima kasih kemudian mas yang tadi ada apa itu SKK ini selesnya terlihat kan SKK ini bisa enggak lihat kelihatan bunda saya lihatkan mas kali yang gede oh bunda ini harus klik yang layar yang saya tampilkan bukan saya silahkan dipilih nanti disitu ada yang layar yang dibagikan bukan yang sayanya bunda oke gak apa-apa oke SKK ini saya bacakan aja SKK ini biasanya standar kompetensi kerja nasional Indonesia ya itu rumusan kemampuan kerja yang tercakup ini artinya ini sudah dirumuskan sebelumnya mas jadi kita hanya mengikuti SKK ini sudah ada ada RSSP ya jadi yang agak ada berisik ya mohon yang baru bergabung bisa dimatikan dulu micnya supaya lebih jelas nanti kameranya tidak apa-apa dinyalakan tapi micnya yang dimatikan supaya lebih jelas nanti pemaparan dari bunda Harlis silahkan bunda tadi kenapa harus SKK ini karena kita ngomong SKK ini Bapak Ibu bisa mudah mendownload di Google ya karena SKK itu sudah artinya sudah dia sudah legal tetapi kalau SKK itu sama ini hanya standar kompetensi kerja khusus di kompetensi putus hanya beberapa SP yang memiliki iya banyak yang baru bergabung bunda baru masuk oke 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 tapi gak apa-apa saya lanjutkan gak apa-apa ya ya siap oke ya oke jadi SKK itu Bapak Ibu nanti bisa mendownload di Google itu sesuai bidang yang Bapak Ibu kuasai jadi cuma saat ini adalah saya tentang musuh modul ini tentang trainer itu sendiri tetapi nanti contohnya nanti saya akan arahkan untuk contoh buku itu ke bidang pemasaran ya Bapak Ibu jadi kemudian SKK ini itu hanya rumusan kerangkannya itu yang sudah dirumuskan oleh di Senaga yang bisa dibuka di Google itu resmi kita bisa ambil boleh ambil sedangkan SKK ini itu hubungannya dengan KKNI Rangka Kualifikasi Nasional Indonesia Rangka ini adalah penjejangan kualifikasi kompetensi ketika saat ini yang saya paparkan materi ini adalah jejangnya untuk skema level 4 begitu sampai segini lanjut saja ya silahkan bunda oke baik nah lanjut next untuk berikutnya itu nah ini baru lihat tadi next mas nah ini nah ini adalah unit kompetensinya ini 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 tujuan dan elemen kompetensi ini sama tujuannya sama disini elemen kompetensi ini jadi bab seandainya kita buat buku untuk ini ya ini langsung langsung tutupin ke buku ya kalau misalnya kita membuat modul membuat modul menyusun modul kemudian kita membuat rinciannya skardus itu elemen disini ini berubah jadi bab elemen pertama atau bab pertama adalah mengidentifikasikan kebutuhan dan penyusuhan modul pelatihan kerja artinya nanti kita satu perselitian oke ya bab kedua itu merumuskan draft modul pelatihan kerja kemudian draft bab ketiga membahas draft modul pelatihan kerja yang bab keempat melakukan validasi draft modul pelatihan kerja kemudian yang terakhir itu menyelesaikan penyusuhan modul pelatihan kerja oke next bisa juga langsung ya bisa klik oke kembali lagi mas yang sebelumnya oke nah ini tadi ini adalah bab satu isinya bagaimana cara mencari mencari mengidentifikasi kebutuhan penyusuhan modul pelatihan kerja ini cara mengisi materinya adalah sesuai dari KUK materi yang menuju kerja ini 1.1.1 dari KUK atau subab subab langsung kita cari ini apa subab pertama ini adalah batasan dan ruang untuk penyusuhan modul pelatihan kerja diidentifikasi beruntung kepada peraturan perlogan artinya kita batasan ruang grup ini kita buka dulu acuannya seperti tadi saya bilang SKK di satu 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 ya saya nah ini kalau Bapak Ibu ketika diidentifikasi kebutuhan ini saya kebutuhan saya saat ini mau membuat tentang akutansi atau membuat tentang pemasaran atau manajemen SDM atau apa saja yang sudah ada tapi kebanyakan yang di dunia kerja ya disini SKK ini dari asisten rumah tangga hingga ke tingkat atasnya itu sudah sedia jadi gampang kita lihat tadi KKNI kita mau KKNI yang berapa dijenjaknya sampai sini mengetahkan batasannya oke nah kemudian yang kedua adalah referensi teknis dan non-teknis untuk mencari modul dihimpun dari berbagai sumber artinya ini dapus kalau kita mengenal dapus pustakanya kita menjelajah kemana saja ini secara teknis referensi punya siapa yang kita buat acuan kalau non-teknis itu kebanyakan dari pahaman ketika nanti OJK ada misalnya apa namanya ketika turun ada magang itu non-teknisnya untuk mencari modul kemudian yang ketiga adalah sumber daya yang tersedia untuk mencari modul itu digerifikasi artinya yang mencari modul ini secara-cari yang seberdayanya ini sumber daya ini bukan hanya manusianya bukan hanya SKK tapi alatnya yang dibutuhkan apa bahan-bahan peralatan bahan-bahan juga apa perlakapannya juga apa seperti kayak ini sekarang saya saya banyakkan perangkat bahannya ada perlengkapannya ada laptop tentu saja mosk dan segala macam itu adalah perangkat yang mengikutinya sebetulnya internet itu otomatis ini masuk dalam sumber daya bapak-ibu kita sudah harus identifikasi sebelumnya kemudian sesimatika penulisan modul disesuaikan dengan perdomad artinya begini ketika menulis modul ini kita buat masukkan kampus otomatis kita punya sesimatika yang mana penulisannya walaupun kita punya template untuk modul tapi yang template bisa terada kita ikuti ketika kita turun sebagai trainer tapi ketika turun sebagai dosen kita ikuti sistematika penulisan yang ada hanya kerangkanya tetap mengikuti kerangka SKRI ini begitu ya itu pedoman yang berlaku di masing-masing universitas atau institusi kemudian terakhir adalah rencana penyusun modul lantai kerja disesuaikan dengan target dan menurut sumber daya yang tersedia dan target waktu kelasnya ya otomatis kita pasti punya target kalau misalnya target bulan ini harus selesai modul MSDM bulan depan kita harus target modul pemasaran misalnya nah rencana penulisan ini ketika disesuaikan itu pertimbangan sumber dayanya ada siapa saja yang akan dilibatkan sumber daya biasanya kalau di dosen itu kita satu kampus beberapa dosen MSDM kumpul kita buat buat grup biasanya jadi kita tidak sendiri kecuali kalau kita buat referensi sendiri boleh-boleh aja tetapi kalau buat buku ajar SKKNP menjadi buku ajar otomatis kita akan berdiskusi jadi rencananya apa apa yang mau pertimbangan sumber daya yang tersedia yang tersedia berapa orang dulu jadi otomatis kita akan mendengarkan beberapa orang itu lanjut nah sekarang ini yang kedua ketika kita merumuskan ke dalam modul ini bab 2 nya ya ketika kita buat perumusan nah sub-bab satunya dalam kompetensi kompetensi atau unit kompetensi dari standar kompetensi kerja dipilih untuk dijabarkan ke dalam modul latihan kerja sesuai dengan latihan kerja yang akan dilaksanakan nah ini ini contohnya sekarang ini mas kompetensi satu unit kompetensinya saya ambil ada satu unit yang saya pilih ada satu unit terus boleh dijabarkan setelah kita saya jabarkan yang sebagai modul latihan belum sampai situ nanti contohnya saya kemasalahan nah ini ini yang satu adalah sudah dimuruskan saya buat perumusan karena ada undangan masjari jadi saya memuruskan ini saya buat unit nah ini ya oke yang bab ini sub-bab 2 ini buku informasi di dalam buku modul itu ada yang namanya informasi kita menggunakan dengan kajian teori terus buku kerja buku kerja kita menggunakan LHS apa itu misalnya terus sebenarnya buku pernyalahan bisa jadi ini untuk informasi itu adalah apa namanya buku referensi untuk mahasiswa nanti buku kerja adalah bisa jadi untuk nanti UTS-nya dan buku pernyalahan ini untuk UAS-nya gitu jadi ketika UAS buku pernyalahan itu langsung menjadikan sertifikasi yang sekarang saat ini sudah beberapa kita sudah memakai itu jadi begini 16 kali pertemuan sama tetap jadi satu skema bukan satu unit satu unit kan ini satu skema itu ada beberapa unit misalnya ada 5 sampai 10 unit unit itu kita urai kita transfer selama 16 pertemuan 16 pertemuan itu sudah dipotong 2 buku kerja dan buku melihat UTS dan UAS begitu sudah selesai lulus otomatis mendapatkan sertifikatnya BISP juga jadi selanjutnya dari penjelenggara dan BISP dengan jadi misal sebagai SKP ini ya selat terang pendamping ijasa SKPI oke baik ini yang kedua setelah buku informasi buku kerja buku kembilan dari mobil pernyataan merujuk kepada ketentuan sumatika yang berlaku yang berlaku ini artinya yang saya sudah share untuk KPManker sudah saya share mas ada di referensi tadi oke kemudian yang ke bab tiga ini membahas gerak modul pelatihan kerja subab satunya itu yang 3.1 bagaimana mencari membahas ini apa materinya rangkanya apa metode pembahasan gerak modul pelatihan kerja dikiri dengan pertimbangan ketersediaan sumber daya yang tersedia dan karakteristik bidang kerja dan lapangan usaha yang tercakup dalam ini kita cari dulu karakteristik bidang kerja ini sebenarnya masih kita bisa ketahui nanti ketika buat SKNI apa saja yang ini kita tidak usah lari tidak usah kalau kita buku saja masih secara global kalau ini sudah langsung di SKNI dan detail kita ikuti saja itu jadi yang kedua pelaksanaan pembangsaan metode metode apa sekarang pelaksanaan dirancang menggunakan metode pelaksanaan seperti ini kita memakai Google ini ini dibahas sebelumnya kemudian pembangsaan gerak modul pelatihan kerja dilakukan dengan mengikut setelah para malah kumber kaya otomatik kalau dari awal kumber jalan tadi jadi dikatakan beberapa ada lima sumber kaya otomatis bagian sumber itu harus terkait itu harus dipercetakan terus sampai selesai penelitian modul nah itu pembahasannya ini adalah koreksi saran perbaikan dari orang sumber biasanya kalau grup itu kan beda-beda pasti ada pendapat itu koreksi saran itu pasti tidak ada begitu ya oke yang lebih nah ini bakter 4 tempat melakukan validasi graph modul latihan kerja sama saja dengan buku aja kita juga perlu validasi kan ketika sudah jadi kita harus naik ke kaprodi naik ke dekan disetujui atau tidak seperti ini nah ini sebab pertama adalah melakukan validasi graph modul latihan kerja dilancang dengan menurut sertakan orang narasumber pihak industri dan para kakor latihan kerja sesuai dengan bidang kerja lapangan usaha tekan nah bedanya untuk modul latihan adalah kita mengkosertakan selain narasumber kita pihak industri mak sebetulnya kalau MSDM itu kita cari ini yang punya maka namanya HRD perkumpulan HRD dan industri yang betul-betul dia ala prasisi gitu kan nah kalau pakar ini kan mereka kalau kita kan hanya mungkin sepeda sumber karena politis tetapi industri itu lah yang bisa menambahkan pelaksanaan validasi itu oke dilanjutkan atau tidak itu industri yang akan memberikan validasi nah kemudian validasi juga modul kata kerja dilaksana dengan memanfaatkan perangas sumber biar industri dan para perangas sumber validasi tadi pelaksanaannya validasi terus sebuah perbaikan pasti ada perbaikan mas bahasanya dari apanya saya beberapa kali juga ada perbaikan dikali karena itu lah banyak orang biasanya ada beberapa dikali beberapa yang sudah jadi nah ini perbaikan terhadap modul dilakukan dikasakan penamsuk kelima koreksi ini tetap mempertimbangkan ketentuan mengetahkan dalam kebawanan tetap menutupi kebawanan modul yang tersebut baik next yang kelima ini menyelesaikan peningkatan modul pelatihan kerja yang pertama adalah penggunaan metode dan bahasa yang tata tulis disempurkan mengatuh pada kebawanan penyusuran modul latihan kerja yang terlaku untuk IUD yang tetap ikut orang cc materi juga itu tetap ikuti sesuai apa namanya SKRI nanti kita lihat di modul ini selanjutnya dalam modul penerja telah tersusun ditemati untuk memastikan kesesuaian dengan kebutuhan substansi teknis artinya ini modul ini betul-betul sesuai dengan ketua kalau kita tidak identifikasi kebutuhan tidak tidak sesuai kemudian yang ketiga adalah modul latihan kerja yang adalah terpastikan kesesuaiannya diajukan tetap otoritas untuk ditetapkan sesuai dengan ketua yang berlaku nah ini otoritas untuk tema yang untuk ini mas para LSP itu dia harus meminta otorisasi dari BNS begitu kalau untuk hukum modul yang dipakai untuk di dosen para dosen itu cukup dengan beberapa dosen yang di otorisasi oleh dan kemudian ini terakhir penetapan modul latihan kerja oleh otoritas diadministrasikan sesuai dengan itu kalau tidak diadministrasikan ada nomor lagi kita mau kita langsung ke contoh ya langsung ke contoh ya benda ya sampai disini ada yang ingin ditanyakan dulu boleh langsung dibuka mic nya atau langsung ketik di chat sambil saya akan membukakan file vdf yang nanti kita juga akan bahas silahkan bapak ibu yang bertanya kalau tidak langsung lanjut aja siap walaikum 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 saya ibu Arif Suryari dari Kali Teknik Penyemirin Dormat Oke baik ya mengenai SKKN 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 ibu ya kalau SKKN itu hanya rumusan kemampuan kerja itu aspek kepetawannya jadi SKKN itu gini mas pak kalau seandainya kita kita misalkan dulu kebutuhan kita pemasaran terus kemudian kita cari SKKN masuk mana gitu dari SKKN itu ada beberapa unit itu beberapa unit ada 150 unit bapak ambil yang sesuai di demikasi itu nah SKKN hubungannya adalah kejajah ketika SKKN mencari itu unit apa misalnya unit yang sekarang saya bilang saya pemasaran unit pemasaran terdapatnya SKKN masuk ke KND level junior misalnya atau junior senior kita ada junior maaf ya kalau sekitar profesional jadi beberapa jadi berbeda SKKN ini artinya kalau SKKN itu kita mengikuti perangkah pengetahuan nya kita membuat modul sesuai SKKN itu tidak boleh lari-lari tetapi ketika buat SKKN ini kita lihat intinya kita buat masuk dalam jenjang berapa diakui jenjang berapa itu ada juga di SKKN kalau kita pilih oh ini sudah tidak terbiasa saja seperti saya ini kan level 4 kenapa bisa bisa saja level 1 2 bisa belajar dengan baik siapa saja bisa 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 kalau ini karena level 4 ini tidak terbiasa saja jadi perlu diskusi perlu mendengarkan juga tapi kalau masalah 1 hanya apa itu untuk pendidik tidak usah melihat itu tidak apa-apa itu SKKN DTKN bedanya Pak Pak harus ya Pak harus ya baik-baik 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 terima kasih Pak Arief Suryadi ada lagi mungkin yang lain sebelum kita lanjutkan ke pemaparan Bunda Harri selanjutnya mengenai contoh dari buku yang sudah beliau terbitkan untuk modul ini saya silahkan Bunda anti itu kan kalau melihat jenis itu minimal berapa jenis sepertensi itu menjadikan satu modul, atau memang satu keseluruhan? Tidak, jadi gini Bu, sebenarnya satu modul itu minimal tiga ya, harusnya, tiga unit, ini contoh saya juga saya pakai endang tiga unit, cuma sekarang saat ini yang saya endang cuma satu unit, karena tidak mungkin tiga unit kita seharian gitu, jadi minimal tiga unit, karena kalau yang satu, ibu kalau misalnya hanya satu unit, ibu harus ganti beberapa teman doang, dosen, untuk membuat satu menit lagi, satu menit lagi, akhirnya kita bergabung menjadi tiga nama, jadi gitu, jadi bisa diterapkan modul, ya, ya, makasih, ya, sama-sama, selanjutnya ada lagi? Silahkan, jika ada lagi? Oke, lanjut aja kalau gitu, jadi supaya nanti, juga prakteknya, bisa lebih Ada pertanyaan lagi, kan? Oke, baik, saya lanjutkan ya Ini Strategi pelaksanaan pemasaran, ini saya berkolaborasi dengan Bu Iha, Dr. Insinyur Iha Aharyani SEMO, ini di depan Universitas Pancasila Tahun lalu kita berkolaborasi untuk ini, membuat program pelatihan berbasis kompetensi Nah, ini, strategi pelaksanaan pemasaran ini adalah Bu Iha yang menentukan untuk judulnya Jadi, strategi pelaksanaan pemasaran ini untuk Orang-orang belum tahu ini, misalnya Ini KKNI kemana, ya kan? Oh, ya, sesuai KKNI, oke, tapi orang tidak tahu Strategi pelaksanaan pemasaran ini kan berapa, jenjang berapa ini Nah, kita lihat ke bawah ini Nanti, kita akan ketahui dari sini, Bu Bapak, Ibu Ini Lanjut, lanjut, lanjut Lanjut saja, ini Ini saya sudah izin Ibu Iha Untuk membuka ini, karena ini yang Enak banget yang di-download, bisa semua orang bisa buka juga Kalau yang punya saya kan, belum saya download Nah, ini kita lihat, kita kata pengantarnya ini kan di sini, ya Ini bersumber pada, nih, keputusan ini Ini SKKNI yang saya pilih dari ini Karena ini, kita sudah melalui identifikasi, ya Identifikasi kebutuhan saya adalah Pelaksanaan pemasaran Berarti saya mau mencari SKKNI yang sesuai dengan pemasaran Ini kan, ilmiah teknis, golongan, pokok, kegiatan Apa ini? Komoditas, apa ini, jemen, ya, subgolongan Pemasaran, ya Nah, searah kerja pemasaran, tidak jelas, ya, oke Oke, turun, turun Ini Artinya ini sudah masuk ke polong pemasaran Sesuai identifikasi yang diperlukan Lanjut ke bawah Nah, kalau ini biasa aja Ini saya ambil tiga nih Ibu is, ini jawabannya tadi Modul pelaksanaan berbasis kompetensi Saya ambil tiga Satu, dua, tiga Jadi, ibu, ya, tiga Jadi, kalau sanggir, ibu rumah satu, ibu harus hubung dengan, ajak temennya dua lagi Bu Faridah ajakin ibu Oke, tiga ini Iya, ibu, makasih ibu Ya, oke, turun Turun lagi Turun lagi, mas Ini sebenarnya gampang banget Ini sebenarnya gampang banget Gak biasa nyelain sekarang ini Program pelatihan ini Ini tidak harus melewati ini Ini, tapi ini saya gak apa-apa ini Sudah dibuka Saya, maaf, masih banyak waktu Jadi, saya jelasin aja Ini sebenarnya awal dari Jadi, dikasih langsung Program pelatihan ini Ada unitnya tersendiri sebenarnya Ini unitnya Ada di pelatihan juga Tapi Unit 11, kalau gak salah Ini adalah program pelatihan Membuat program Programnya ini Kita membuat program dulu Ini kita kelihatan di bawah Ini kita buat nih Pendidikan minimal SMU-SMK Berarti jajang kemana nih, mas Bapak, ibu? Kira-kira Pendidikan untuk yang Ikut pelatihan ini adalah SMU atau SMK SCATL Minimal 17 tahun Oke, di bawah Pesaratan khusus tidak ada Artinya ini jajangnya jajang apa? Junior kan? Junior Iya, junior Nah, ini persyaratan istri kurun Minimal 1 Ini boleh masuk Hanya dia harus punya Sotifikasi Kompetensi untuk Trainer Sebagai trainer Dan sebagai Pemasaran sebenarnya Jadi ketika turun Itu kita tidak dilihat Jenjang akademiknya Justru Ketika turun sebagai trainer Kita dilihat jenjang kompetensi kita Jadi berapa kompetensi yang kita miliki Minimal trainer kita harus punya Terus mudah Yang mengikuti itu Bidang Bidang yang kita ajar Misalnya bidang kita ajar adalah Pemasaran berarti saya harus punya Trainer Sebagai trainer Sebagai trainer Sebagai trainer Dan Satifat Pemasaran Kalau ya sebagai pengujinya Itu sama Tanpa trainer Tapi penguji itu Menguji Dan Pemasaran Itu Begaknya penguji dengan trainer Oke lanjut Nah ini kuripulung Kuripulung ini ya Perkiraan waktu ini kita bisa berubah Berubah Nah ini Tadi OJT itu On the job training tadi Yang di lapangan-lapangan Itu yang kita perlukan Ini ketika kita Pelatihan ini perlu OJT itu tidak Biasanya ada pemagangan Di senang itu Keluar Itu juga ada Malas kita caranya Kalau kau doa kau justru free Begini Kemarin juga ada Sudah NSCM Sudah Tahun lalu Sudah Beberapa Ini juga magang Seperti OJT Nanti kalau misalnya Info yang Yang akan datang Saya infokan Oke baik Yang di bawah Jadi Yang mudah Next Oke Nah ini peralatan tadi Yang tadi sumber dayanya Sumber daya itu peralatan Dan bahan Itu harus kita siapkan Apa Karena Apa namanya Ada yang mencoba Untuk presentasi juga Ini ke klik mungkin Saya lanjutkan Oke Oke Tadi ini Ini adalah Sumber daya Kembali ke saya lagi Nah Oke ini Ini Peralatan Ini sumber daya Sumber daya itu Bukan hanya SCM ya Sumber daya itu Maksud dari peralatan Bahan Perlengkapan Nah ini Ini semua Ini semua Ada dalam Pakan ini Bapak Ibu Jadi gak usah Mekil Tapi kita bisa Menambahkan Misalnya Ini Yang saya Kurang Lebih kurang Lebih Kurang lah Pokoknya Bagi saya kurang Ya harus di tambah Boleh-boleh aja Tapi Minimal yang Yang ada Kaitannya dengan SCM ini Kita angkat Kecuali Batasan teori Batasan teori Gak boleh nama-nama Di luar itu Karena itu Berjenjang Oke baik Gak bisa Bunda Saya yang Ini Oke Ini Ini Contoh Buku Modulnya Langsung Kita keluarkan Satu unit Ini kan Ada tiga Tadi ya Kita satu unit Langsung Ini Lagi kebawah Ini adalah Apa namanya Templatenya Jadi Di Setelah Kita Nggak bisa Rubah Tempatnya Seperti ini Seperti ini Sebelah bawah Cuma mungkin Harus diperbaiki Outlinenya Nah Ini Ini mas Ini mas Oke Ini Ini acuannya Ini acuan standar Ini gampang sekali Ini Ini acuan standar Dari Dari ini Dari kode unit Ini tiga kopas Ya Kopi paste Di SKM Kita ambil SKM Ini apa Ini ada tersebut Di paling bawah Ini masuk Area kerja Masalah SKM Di bawah Nah Apa namanya Ini Ini tinggal kopas Dari kodilus Sampai kerja Nah ini ada batasan Variable juga Ini bapak ibu Kalau lihat Aduh isinya apa Kira-kira Ini ada batasannya Di sini Conteks Variable Ini apa Oh ini yang dicari Ini Jadi Paling enak sih Sebenarnya Kerjakan ini Karena Kerangkanya Sudah jadi Beda dengan Kita buat sendiri Kan kita Nyari Susah Nah Turun lagi Ini kerangkanya Balas paradok Ini Kita tidak Bidak-bidak Hanya kopas Untuk Bidak apapun Kita ambil Dari SKM Asus kopas Turun lagi Turun lagi Nah ini Disini ada metodenya Ini tidak Mas Tunggu Tunggu Ini kan ada metode Di atas lagi Di atas lagi Di atas lagi Tadi kan ada metode Ini Nah ini ada perangkat Tidak Nah oke Stop 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 Ini kan ada Metode riset Nah Tadi kan Dijantifikasi Metodenya Kita akan memikirkan Metode apa yang dipakai Ya kan Nah disini Tersedia Enak banget kan Ada contekannya Ada clue nya disini Metode riset Terdiri dari Metode kualitatif Dan metode kualitas Ya kan Jadi SKM Ini enak banget Nah Ini peralatan Di bawah Alat pengolah data Kalau ini kan Otomata Alat pengolah data SPSS SKM Atau apa saja Oke ke bawah Perangkapannya Ya kan Itu kan Dari kan Oke Tidak Tidak Ini semua Ada disini Bapak ibu Udah 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 Gampang banget Ini Nah Ini apa ini Kualitas Nah Kualitas Kualitas Oke Nah Jadi Kualitas Tunggu 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 Pengetahuan dan keterampilan Tunggu Tunggu Nah Jadi Jadi Di dalam Bapak dulu ini Kita harus ada pengetahuan Keterampilan Ya Sikap Nah disini ada semua nih Pengetahuan dan keterampilan apa aja nih Berarti riset pemasaran Dan teknik Menyusun Kualitas Gampang banget kan Kalau dosen Keterampilan apa Ya Menyusun Daftar Pertanyaan Nah Kita harus Terampil dalam Menyusun Daftar Pertanyaan Lalu bisa membuat Menyusun Ini ya Nah Sikapnya apa Cekatan Terus Kemudian Kooperatif Otomatis ya Nah Sikap ini Nanti Tentu ada tertulis Sikap itu Kita tinggal Komas juga Mungkin kita pelajari dulu SKMnya Kita ambil Apa nggak tahu Nggak jauh-jauh Dari sini Kita bisa pemasaran Teknik Menyusunnya Kita nanti pakai Apanya tekniknya Terus kemudian Menyusun Ini Nah Sikap kerja Sikapnya Nggak usah Tentu ada Masalah aja Nah Aspek kritisnya Artinya gini Ketepatan ini Aspek kritisnya ini Ketika kita Menulai Si Aksesi Atau peserta ini Mampu Bisa Dikupu Kompeten Atau bisa Melewati Ujian Ujian kompetensi itu Jika tepat Ini Tepat ini Ini tidak Tipe risetnya Akan dilaksanakan Ini Aspek kritisnya ini Nah Ini menuju Pelaksanaan Pemaksanaan ini Ketika Kemampuannya Harus dimiliki adalah Ini Sebelumnya Harus mampu Menujian Identifikasi ini Baik Ini berbual dengan KPR Bapak Tadi yang Pak Aris Tanya-tanyakan bahwa Aduh kakeknya Yang berapa ini Ini berarti Peserta yang mengikuti Ini Pemaksanaan ini Berarti harus mengikuti Yang mengidentifikasi Yang tiga ini Berarti jenjangnya Sudah jenjang dua tadi Jenjang satu ini Harus dilewati Jadi tidak bisa Lompat Lompat Gitu Yang ini Jadi kalau Apa ya Kalau dosen pun Juga bisa Misalnya Seberapa Kita pakai yang ini Ya Mengidentifikasi Itu boleh Baru Master keduanya Baru pakai yang Ini Begitu bedanya Oke Turun Next Ini baru satu modul Ya Terus kemudian Ini baru acuannya Tapi dari acuannya Tidak tambah Bagaimana Bagaimana Membuat silabus Berdasarkan SKK yang ini Tadi yang elemen ini Tidak tidak topas Bapak Ibu Unitnya tetap Nomor kode unitnya Otomatis Perkiraan waktu Pelatihan itu Terserah Bapak Ibu Kalau misalnya Ini kelamaan Bagaimana bisa dikurangi Nah kemudian Elemen kompetensi Tadi Karena ini menentukan Tujuan dan Bagaimana riset Ini Di sini Menjadi Masalah Dijendifikasi Tentu saja Kalau risetnya Nah kemudian Ini KUK Ini elemen Adalah Bap KUK Kriteria Unjuk kerja Atau KUK Itu disebut Sebagai Subbug Oke Kemudian Ini kata Unjuk kerjanya Ada indikatornya Apa nih Berarti Serta dapat Menjadikan cara Menjadifikasi Masalah Ini Dari sini Masalah Menjadifikasi Ini Masalah Menjadikan 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 Masalah Ini adalah Ini Ini terus Ketemu Anak Ini Ini Perlunya Ada Dari Pasif Ke Akif Terus Nah ini Dapat Menjadikan Cara Menjadikan Masalah Mampu Yang di Board Dapat Menjelaskan Cara Mampu Harus Cara Itu adalah Sudah Templetnya Jadi Tinggal Jangan Rubah Nah Harus Itu Sikapnya Sikap Yang ada Di Cekatan Dan Kooperatif Tadi SKK Ini Acuan Masih Ingatkan Ya Oke Sebenarnya Yang 1 3 2 Sudah Yang Subbug Kedua Oke Langsung Turun aja Pengetahuan Boleh-boleh Dibantian Jangan Pelatihan Kalau Saya Pengetahuan Tetap Sengaja Karena Latihan Oke Lanjut Ini Ini sama Saja Terus Terus Pokoknya Dari Pasif Keaktif Ini Jumlahnya Sudah Lanjut Nah Dari sini Lampingannya Adalah Buku Informasi Buku Informasi Baru Kita Kajian Teori Kajian Teori Kajian Pustaka Ini Merencana Terhadap Sebuah Merk Ini 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 Tinggal Meliputi Ini Masuk Mengenetikasi Masalah Artinya Kauk Masuk Jadi Dari Elemen Dari Bab Ke Subab Masuk Ya Elemen Dan Kauk Bab Dan Subab Baik Di Bawah Nah Ini Bab 2 Ini Bab 2 Artinya Elemen Berapa Bapak Berarti Elemen 2 Kalau Bab 1 Bab 2 2 Nah Ini Perkertauannya Ini Baru kita Cari Masalah Diedifikasi Bagaimana Kita Mencari Masalah Kalau Mencari Masalah Diedifikasi Berarti Kita Cari Dulu Teorinya Apa Namanya Brand Itu Apa Merk Itu Begitu Ya Oke Turun 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 Tujuan Eh Sama 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 Ini Subat Subat Sudah Masuk Semua Sama Gampang Dikajari Bapak Ibu Buka Nanti Sudah Dishare Dikajari Dikajari Kualitatif Kualitatif Saya Tidak Jelaskan Bapak Ibu Sudah Melokok Disini Kemudian Oke Oke Sampling Bukan-bukan Dampilnya Siapa Terus Oke 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 Terus Sampai 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 Berapa Terus Instrumen Saya tidak akan Jelaskan Sampai Bapak Ibu Dosen Semua Masuknya Sudah 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 Sampai Pada Dapus Ini Nah Dapus Ini Dapus Ini Yang Diambil Adalah Dasar Keudangan Dulu Ini Keputusan KMH Dulu SCTI Dulu Kita Ambil Itu Yang Pertama Kita Cari Kita Mengidentifikasi Kebutuhan Kita Mau Buat Apa SKK Dulu Cari Buku Referensi Apa saja Buku Saya Tentu Saya Buku Saya Juga Pengembangan Usara Dengan Bu IH Juga Buku Mitologi Penelitian Buku Ajar Ada Sayang Dan Bu Harimurti Dosen UP Dan Busa Fenty Dosen Yai Sama Nah Kemudian Dari Ini Juga Oke Sebenarnya Ajaran Boleh Menambahkan Jika ada Referensi lainnya Ini Ada yang di website Ya Dimasuk Udah Sekali Untuk Untuk Siap Turun Pelaksana Apa Namanya Sebelum Tata Buka Dia Sudah Seperti Ini Turun Turun Mas Model Model Peraluan Dan Bahan Ini Ada SKK Jadi Bapak Ibu Tidak Usah Berdua Ada Berdua Tapi Kalau Bapak Ibu Beberapa Dari Dari Satu Institusi Beberapa Dosen Ada Pernah Sepuluh Dosen Boleh Boleh Ajar Apa Disebutkan Ini Terakhir Oke Sekarang Kita Tanya Jawab Saja Silahkan Baik Terima kasih Bunda Harlis Atas Pemaparannya Sekarang Saya buka Juga Untuk Tanya Jawab Tadi Saya sudah Baca Baca Juga Di chat Banyak Yang Nanti Mohon Ijin Minta Materinya Katanya Bunda Nanti Saya Bagikan Di Aplikasi Ngampos Juga Nanti Di Email Katanya Karena Bisa Susah Di Download Katanya Kalau Di Aplikasi Jadi Nanti Dua Saya Kasihkan Di Aplikasi Ngampos Sama Juga Di Email Nanti Saya Kirimkan Oke Ini Ada Pak Luki Pak Luki Sudah Punya Materinya Pak Luki Bandung Banyak Berapa Yang Sudah Punya Materi Sudah Memang Mungkin Sebelum Yang Lain Bertanya Saya Juga Ada Punya Pertanyaan Bunda Ada Catatan Ini Tadi Jadi Ini Menarik Sekali Karena Memang Kebetulan Di Tempat Kami Di Politeanik Negeri Tanah Laut Kami Baru Buka LSP Satu Bunda Jadi Arahan Dari Ibu Direktur Memang Semuanya Sekarang Harus Menjadi Asesor Menjadi Trainer Gitu Kan Jadi Memang Kita Belajar Banyak Tentang Itu Belajar Mengetahui Bagaimana Caranya Namun Yang Menarik Dari Penjelasan Bunda Tadi Disebutkan Bahasanya Ketika Kita Mengajar Nanti Ketika Sudah Ada Modul Yang Berstandar SK KNI Itu Lebih Mudah Nanti Untuk Mahasiswa Kita Ketika Mengikuti Ujian Begitu Kan Ini Yang Membuat Kami Memang Nanti Harus Banyak Belajar Lagi Atau Berarti Kami Harus Mengambil Sertifikasi Untuk Menyusun Modul Seperti Itu Karena Nanti Bahan Ajarnya Dari Sana Jadi Yang Jadi Pertanyaan Saya Adalah Memang Untuk Saat Ini Kami Karena P1 Itu Saya Juga Masih Belum Mengerti Apa Bedanya P1 P2 Dan P3 Kemarin Baru Sedikit Dijelaskan Juga Waktu Ada Pelatihan Namun Mahasiswa Kami Nanti Dari D3 Sampai D4 Itu Ahli Madia Sama Yang Pratama Ahli Jadi Nanti Yang Lulus D3 Ahli Madia Nah Itulah Yang Nanti Kita Harus Menyesuaikan Dengan SK KNI Jadi Kami Ini Misalnya Dosen-dosen Yang Baru Mau Ini Apakah Mengambil Sertifikasi Untuk Menyusun Modulnya Dulu Apakah Langsung Asesor Atau Uji Kompetensi Itu Seperti Apa Nanti Tahapannya Bunda Oke Oke Jadi Begini Tadi Bilang LSP P1 P2 P3 P1 Itu Khusus Institusi Khusus Lembaga Jadi Memang Boleh Untuk Anak Didiknya Itu Hanya Khusus P1 Jadi Tidak Bisa Keluar Kalau P2 Seperti Ini Sudah Jaringannya Contohnya P3 Umum Yang P2 Tidak Bisa Kemana Aja Tadinya Di Surabaya Kemenditas Surabaya Kemudian Saya Malah Turun Di P3 Dan P2 P2 P3 P3 Sampai Untuk Hombinya Sendiri Saya Tidak Pernah Turun Karena Surabaya Jadi P1 Hanya Institusi P2 Ada Jaringan P3 Umum Semua Saja Bisa Sampai Terus Nah Itu Turun Kita Tuga Saya Bisa Menurunkan Mas Gali Juga Sebagai Trainer Kalau Mas Punya Certified Trainer Kalau Tidak Saya Kesalahan Katakan Sekali Dua Kali Boleh Kena Susah Karena Peraturannya Itu Ketika Saya Menurunkan Asesor Mas Harus Menguji Mas Tolong Tidak Bisa Tolong Saja Jadi Mas Harus Menunjukkan Bahwa Punya Certified Asesor Kemudian Asesor Saya Asesor Saya Menginstruksikan Untuk Uji Apa Dulu Misalnya Saya Asesor Saja Tapi Bapak Tidak Punya Kompetensi Teknis Saya Pemasaran Atau Apa Tentu Saja Belum Bisa Diturunkan Jadi Asesor Karena Hanya Asesor Secara Umum Jadi Asesor Hanya Metodologi Asesor Metodologi Instruktur Instruktur Ada Di Dalamnya Yang Trainer Pendulu Semua Yang Pendidik Semua Ada Di Trainer Ini Jadi Kita Melengkapi Umumnya Dulu Tetapi Kalau Bapak Punya Trainer Dan Punya Asesor Bisa Turun Kan Karena Punya Kompetensinya Trainer Trainer Ini Bisa Masuk Dalam Subcluster Jadi Ini Untuk Trainer Ini Tetapi Kalau Misalnya Trainer Kita Ngajak Trainer Untuk TOT Kita Langsung Bisa Ngajak Tapi Trainer Untuk Pemasaran Bapak 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 Dan Kompetensi Pemasaran Atau Trainer Dan Kompetensi MSDN Jadi Harus Memilih Kompetensi Yang Sesuai Apa Yang Dibebankan Hari ini Yang Diinstruksikan Harus Dita Miliki Itu SIM-nya Surat Izin Sebelum Turun Kita Punya Ini Makanya Kenapa Saya Punya Beberapa Kompetensi Kompetensi Ada yang salah Tanya Juga Budak Kok Jalan-jalan Kompetensi Ketika Saya Lampai Di Trainer Ketika Trainer Kosong Saya Bisa Tindak Ke MSDN Jadi Seperti Itu Bapak Mas Gerti Jadi Apa Dulu Yang Harus Trainer Dulu Mas Kalau Jadi Trainer Kalau Jadi Aksesor Ya Trainer Dulu Sampai Selesai Karena Saya Mau Balik Modal Dulu Karena Itu Sampai Jalan Aksesor Memang Awal Kaget Tapi Bikitu Kita Memikmati Sudah Balik Lebih Beberapa Kali Lipat Mas Kita Ini Muru Or Mahal Jadi Kita Murah Tapi Minimal 20 Peserta Dan Sampai 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 Kalau Mandiri Itu Baru Bisa Seminggu Harganya Juga Beda Jadi Itu Mungkin Ada Pertanyaan Sampai Sampai Mengerti Mengerti Bunda Sangat Jelas Sekali Ini Saya Bacakan Bunda Ada Dari Ibu Kristiana Widiawati Selamat Siang Saya Pernah Mengikuti CHRM Apakah Bisa Digunakan Untuk Mengajar Dan Membuat Modul Bagi D3 Atau S1 Apakah Saya Harus Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikat Trainer Atau Aksesor Juga Oke Mbak Kristiana Ini Kalau CHRM Apa Certified Risk Management Ya Ya Mbak Ya Risk Management Ya Halo Mbak Kristiana Ada CHRM Ya CHRM Bunda CHRM Oh Human Research Manager Ya Certified Human Resources Manager Bukan Risk Management Oke Oke Bisa aja Kalau Modul Bisa aja Kan Punya Itu Mbaknya Kan Diturunkan Untuk Trainer Ya Tadi Kalau Mau Trainer Baru Harus Punya Trainer Gitu CHRM Kalau Untuk Modul Boleh-boleh Aja Itu Untuk Memuatan Pintar Artinya Gini Saya Buat Modul Ini Kenapa Saya Buat Modul Ini Kan Saya Certified Untuk Itu Jadi Saya Mampu Saya Kompetensi Untuk Buat Buku Ini Gitu Tetapi Kalau Kita Tidak Punya Apapun Kompetensi CHRM D30 Manajeri Sudah Ada 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 Ini Ya Dari Staff Senior Manager Gitu Ya Kalau Kalau Saya Ya 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 Gitu Ya Mbak Kita Mampu Bukannya Tiga Satu Tidak Boleh Kalau Hanya Modul Tinggal Ambil SKP Ini Aja Yang mana Ambil Yang Yang Di Ini Apa Yang Di bawah Gitu Setan Mungkin Setan Ini Jangan Set Satu Yang 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 Minimal Untuk Ini Aja Pengupahan Ya Kan Apa Namanya Ada Ada Contohnya Ada 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 Beberapa Yang Asesor Saya Itu Masuk Dalam Pengupahan Itu Masuk Dalam CHM Tapi Masuk Di Yang Yang Satu Luar Yang Tingkat Atas Itu Mbak Harus Kolaborasi Dengan Beberapa Apa Namanya Beberapa Trainer Atau Dosen Ya Kalau Mbak Kisian Dosen Sampai Tadinya CIN Kalau Yang Saya Tidak Membuat Modul Saya Dikon S 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 Saya Tidak Boleh Disperluaskan Jadi Jadi Kalau Bapak Mbak Misana Udah Mulai Buat Modul Bisa Bisa Promo Juga Ke Beberapa S S Buat Modul Jadi Bisa Beber S S Baik Saya Kira Jelas Ya Mbak Cristina Ya Sekarang Ada Lagi Pertanyaan Lanjutan Itu Dari Siti Aisyah Mohon Izin Bertanya Bunda untuk sertifikat trainer, apakah cukup ikut pelatihan sebagai trainer atau harus mengikuti trainer khusus untuk bidang kompetensi? Trainer itu sendiri kan sudah kompetensi. Kalau trainer sebagai trainer, saya bilang saya trainer, saya tetap sekalian trainer. Sebagai trainer, semua kan pendidiknya. Saya sudah certified, itu boleh. Tetapi kalau saya masuk ke pemasaran, saya harus menunjukkan sertifikasi pemasaran saya. Ketika saya, saya sejati nanti buat, yang akan datang saya akan buat, ini human resources manager ya. Oh, berarti saya mengikuti kan? Oh, saya punya human capital. Berbeda ASP, berbeda istilah. Kalau saya ASP, saya human capital. Jadi, kalau ini CHM, human resources management ya. Jadi, berbeda. Jadi, gitu. Sebagai trainer, oke, tidak. Sudah mahu. Tapi, trainer apa dulu? Sebagai trainer pendidik, trainer penyuluh, para penyuluh itu kan ada, mas. Jadi, gini. Kemarin itu Gojek, saya juga mengakses, menguji para Gojek. Para Gojek itu atasannya Gojek ada yang namanya penyuluhnya, apa namanya? Instruktur. Google itu juga ada instrukturnya. Nah, instrukturnya itu harus punya ini, certified. Seti-tikad. Apa namanya trainer? itu, Mbak? Mbak Siti Aisyah? Ya, Siti Aisyah tadi. Ya, Siti Aisyah. Baik. Saya kira jelas ya. Kemudian ada lagi di bawahnya Siti Aisyah, ada Nova Eviana. Di skema LSP kampus kami, satu jenjang KKNI memiliki lebih dari 10 unit kompetensi yang memuat unit kompetensi inti dan penunjang. Apakah satu modul harus memuat semuanya? Satu modul? Ya, Bunda. Oke. KKNI memang tadi kan saya sebutkan di dalam KKNI berjenjang kita tersebut memang beberapa kompetensi. Ini saya ambil satu kompetensi dari skema level 4. Kalau kita lihat level 4 itu ada berapa ya? 22 apa kalau nggak salah? Karena sekarang yang level 4 skema level 4 itu masuk ases-mek ases petologi asesornya masuk juga gabung. Jadi petologi istruktur dan petologi asesor gabung. Nah, kita lihat ini aja yang kata muka saja hanya 6 atau 4 unit atau 6 unit. Sedangkan asisten istruktur itu tidak menunjukkan modul tapi ada 10 unit kompetensi. Jadi kalau jumlah itu tidak menentukan ini sih, mbak. Tapi fa modul itu kata saya bilang minimal 3 saja cukup. Jadi kita sebut bahwa ini jenjang apa? Kita buat modul jenjangnya kemana. gitu. Jadi cuman kalau memang harus diselesaikan karena atas permintaan kampus atau institusi ya kita harus namerami. Kita nggak bisa sendiri. Kita harus namerami. Kecuali mbaknya di kontrak eksklusif kayak saya yang nggak apa-apa. Kita kita makan gitu istilahnya kan? Semua SKKMI ini berapa satu jenjang ada berapa saya saya ngerjain itu 15 unit apa ya? Pak saya babas unit itu. Itu satu unitnya setengah mati banyak babnya. Jadi ada untung-untung ada satu unit cuma dua bab, ada satu unit enam bab. Aduh ampun. Banyaknya beberapa hari, beberapa bulan. Kadang-kadang kalau lagi enak kan kita harus tutup nggak mau buka lagi. Saya tuh kalau lagi enak ya buka yang lain. Karena enak diteruskan juga mesti enak. Jadi gitu. lebih kalau satu skema itu istilahnya skema unit ya. Lebih kita kolaborasi aja dengan beberapa dosen atau teman. Begitu. Saratnya. Baik. Ada lagi dari Siti Aisyah tadi kalau mau untuk dapat sertifikat asesor bagaimana caranya bunda? Nah ini langsung pas nih. Kita harusnya April kemarin sudah ada jadwal asesor. Dan sebenarnya sudah berbayar semua tapi ya karena pandemi ini mundur. Baik nggak tahu ya. Sebenarnya begitu PSBB jelas begitu sudah pasti oke bisa langsung ikut mbak. Nanti bisa melalui mas Gali boleh capi saya saja. Kita ada LSP ada yang beberapa ada yang murah ada yang mahal tergantung LSP nanti bisa hubungi saya saja. Baik. Kemudian Mbak Navi Epiana mohon infonya bunda apakah diperbolehkan materi dalam modul kita ambil dan dari materi modul secara utuh dari industri. dari istrinya mana nih? Ya maksudnya seperti apa nih ya saya juga masih mencari. Ya bunda bunda kebetulan kan di KKMI oh ya saya kenalan dulu saya Mbak Fiana dari Atabemi Parawisata Indonesia di Jakarta kebetulan kita itu punya LSP 1 yang sudah lama dari LSP kita kemudian KKMI kita itu memang ambilnya dari Kementerian Parawisata di salah satu KKMI itu untuk jabatannya levelnya adalah travel consultant salah satu unit kompetensinya adalah mengalami resertasi mempergunakan sistem resertasi komputer yang kita gunakan itu adalah ini sistem resertasi komputer namanya Amadeus ya bunda kalau Amadeus ini sebagai satu lembaga memang mereka punya pelatihan sendiri jadi mereka punya modul sendiri mereka bekerjasama dengan kita untuk menginstall sistemnya itu di kampus kita itu memang kita sesuaikan mau gak mau memang kita harus sesuaikan dengan materi mereka jadi mahasiswa itu kita ajar sesuai dengan materi modul mereka harus sama persis karena kalau tidak sistem itu tidak akan bisa operate begitu pada saat saya ditugaskan untuk membuat modul saya mau gak mau harus ngambil dari situ untuk itu bunda itu diperbolehkan gak ya untuk di-publish kalau untuk publish itu kan berangkat dari siapa yang pemilik kita harus izin pemilik tapi sekarang kenapa kita harus mengambil semuanya itu kan hubungannya dengan karena kita nanti anak didik kita kita certified untuk itu karena sebuah skema karena sebuah skema otomatis tadi beberapa unit kompetensi skema itu nah kita harus ikut ada 10 ya 10 itu juga tapi kalau misalnya modul apa namanya yang sudah tersedia itu memang itu polerasinya dengan polerasinya dengan sertifikasi itu ya kita berhak dong minta kita berhak minta tapi mempublish mempublish apa mempublish untuk dipelajari tidak mempublish untuk diperjual belikan bapak ibu bisa dengan mudah menyerah apa yang saya sampaikan bisa mempunyai bisa mempunyai mempunyai dengan mempunyai saya 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 kasih semua tapi dengan adanya tatap muka ini dengan webinar ini bapak ibu bisa dengan mudah menyerah apa yang saya sampaikan bisa membuat PPT sendiri gitu kan justru lebih aman karena dengan bahasa kita sendiri walaupun itu sama misalnya nah memang mempublish itu artinya kalau ketika kita ibu itu kan juga dipublish ya ketika sudah ada ada ISBN-nya nah ketika kita kuliah saya juga kuliah dulu ini dapatnya ibu dan itu juga dipublish tapi saya juga boleh menyebar ruasa itu hanya untuk kalangan mahasiswa gitu kan jadi nah ini ketika keperluan untuk sertifikasi itu ya pemilik modul ini harus bersebihan berarti ada hubungannya dengan ini ketika mbak tadi apa akper ini sertifikasi dengan saya jadi saya harus ngasih modul semua karena bagaimana saya tidak ngasih modul bagaimana mereka menuju UJPOM kalau kita tidak isi modul kita simpen-simpen gitu pernah juga saya pernah pengalaman memang pernah itu ketika saya dikotel itu bayinya mahal diser habis itu baru belum dibuka download akan download dibuang semua ada juga itu pengalaman saya saya kakit juga pernah saya sabit kok begitu jahatnya kita bayar mahal dibuang gitu motet gak bisa kita ngedundur kita ngedundur juga gak bisa pernah kejadian itu di Jakarta pernah kejadian itu kakit banget dengan seorang profesor malam sampai ya Allah itu kenapa gitu-gitu padahal walaupun kita dapat kita dapat tidak mentah-mentah kita sert juga sama kan gak mungkin kita kode etiknya tahu kita secara terus kemudian kita juga malu lah ngapain nge-satnya orang kita gak mampu itu kan tanda kita tidak mampu kita buat aja sendiri walaupun milik-milik sama gak apa-apa tapi jangan apa orang satu ini barang dua gak mungkin kalau kita sudah pendidik gak mungkin nah kembali ke modul itu sebenarnya saya pertama kali turun ke trend saya kaget sekali ketika level satu itu apa ya level untuk institutu gojek itu mereka harus mampu membuat modul di snarker itu pemahaman di snarker bahwa institutu harus mampu membuat modul semua tanpa terkecuali sedangkan saya saya lihat itu mereka instruktur gosen itu apa buklin bahkan instruktur terapi itu mereka juga membuat modul itu saya lihat ya mau maaf gitu bagaimana itu dia harus berubah dengan teknologi dulu mengatiknya bagaimana beda jauh tapi kumputan di snarker harus mampu membuat modul apalagi kami-kami semua jadi itu jadi untuk masalah modul kalau bisa yang sudah itu kalau mau share kita share dengan bahasa kita sendiri saja kalau mau amanya gitu baik-baik bunda terima kasih banyak informasi baik terima kasih juga bu Nova Eviana tadi sudah dijawab kemudian ini ada juga pertanyaan dimana tempat pelatihan untuk menjadi trainer nanti mungkin bisa hubungi bunda ya bunda ya saya akan kita bisa lewat ini online bisa juga nanti ujian kalau ujian itu saya jadi kalau saya lama ini saya sudah memakai blended online 40% itu online 60% kata-kata kita sudah diperbolehkan sekarang saat ini itu semuanya online dua-duanya tetapi itu hasil dari sertifikasi online banyak yang gak lulus sayang banget jadi jadi nanti hubungi saya aja melalui mas galibu nanti kita siap siap ini juga kalau ada yang ingin langsung ke websitenya bunda harli juga bisa ini ada harli setiawati .com tadi sudah saya bagikan juga di chatnya ini tampilannya saya bisa perlihatkan di layar nanti bisa ada sudah contoh dari sertifikatnya kemudian juga modul-modulnya ada contoh-contohnya baik kita langsung ke pernanya selanjutnya bunda ya oke ini ada dari Ibu Wan Yulianti pertanyaannya apakah jika modul yang kita susun ambil dari buku internet jurnal majalah baik berupa gambar ataupun teks wajib tercantumkan sumbernya dimana mencantumkannya apakah tulisan langsung di bawah gambar tulisan yang kita ambil tadi atau cukup dituliskan di bagian daftar pustaka saja ini tentang teknik penulisannya bunda ini ini dapus ya sama sebenarnya kalau buku internet semua kita nampak harus kita cantumkan jurnal pun kita cantumkan tetapi bahasa yang kita sampaikan itu kita tulis jangan cuma opas kalau bisa dibat tadi yang saya bilang bahwa dari aktif ke pasif pasif ke aktif gitu aja terus kalau gambar di bawah sumber kalau gambarnya di bawah kalau tulisan kita tidak sistem kaki sekarang otomatis di dapus saja kecuali kalau pada sistem kaki langsung di tulisannya baru siapa di dapus saja makanya bahasa itu kalau bisa kita bahasa kita pindahkan ke bahasa kita itu baik itu tadi sudah jelas jadi bisa di daftar pustaka saja diletakannya oke kemudian ini ada dari tadi mbak Kristana Widewati juga untuk nanya di Bekasi dimana kemudian ini ada Michael Sitorus kalau saya punya sertifikat kompetensi dari LSP apakah saya sudah bisa jadi trainer ini tadi sudah dijawab sebenarnya oke saya muter ke Bandung ke Aceh ke Batang yang akan datang harusnya ke Bandung lagi kemudian ke Denpasar tapi Surabaya juga rencananya yang akan datang itu kompetensi apa mbak Pak Mikhail Sitorus itu kompetensi apa dulu dari LSP LSP sepijangnya apa dulu jadi trainer itu kan saya sebutkan tadi trainer LSP trainer terus kemudian yang mengikuti adalah kompetensi bidang apa jadi saya bisa misalnya Mbak Kristiana tadi punya CHRM belum bisa sih nurun ini kalau punya trainer kalau saya tapi kalau CHRM mungkin itu punya asesor bisa nurun sebagai penguji jadi yang umum itu adalah trainer saya bilang tadi bahwa instruktur gosor itu harus instruktur klin juga harus gitu apa terapi gomaset pun juga harus punya gitu terus apalagi itu ada dari Bunda dalam membuat modul pelatihan acuan penentuan waktu pelatihannya bagaimana tadi bu undais ya MP3I tadi saya bilang bahwa acuannya itu sebenarnya logika aja kalau misalnya saya hanya mengajarkan riset pemasaran ini bisa sampai 10 jam nggak nggak pusing gitu jadi logika jadi logika kalau misalnya SPSS tadi kan pengetahuan saya kasih setengah jam aja cukup terus latihannya sejam katanya latihan kan kalau SPSS kan untuk mengolak data latihan jadi keterang itu masuk terakhirannya jadi keterangannya bisa sejam atau berapa jadi sesuai kebutuhan aja oke terima kasih ibu satu lagi boleh ibu boleh ibu satu lagi iya tadi kita melihat dalam membuat nilai kita mendalungkan pengetahuan kekampilan dan sikap yang sikap tadi kan juga mencantumkan cekatan dan kooperatif apakah hanya dua itu atau mungkin terkantum materinya yang bercaya-bercaya kita kan ikuti SKK ibu sebenarnya bisa menambahkan tapi kapan capek-capek yang penting kan minimal sama dengan SKK ibu kita kan berada acuannya buka acuannya iya jadi berbeda materi beda beda bidang beda acuan ibu jadi sesuai acuannya apa gitu terus ada batasannya kita ikuti ini ada batasan itu kenapa ini sudah diumuskan sebelumnya sama perumus-perumus yang sudah dari snarker dan praktisi itu nah artinya sudah di uji oh iya ini berarti kita ngomongnya sebatas ini sudah masih tambahin lagi sikapnya pun demikian kalau sikapnya harus itu cekatan kalau gak cekatan kalau kita mau nambahin ceritik ceritik itu apa maksud dalam ceratan ceratan adalah ceritik nerdy joe itu katanya dimana nanti di medan karena sulit mencari pelatihan di medan medan ada nanti karena ini memang kita stop kalau saya dari sini ke sana minimal kalau sudah ada satu di medan jadi trainer berarti saya gak turun trainer saya hanya supervisor saya bisa untuk uji langsung jadi kita ambil ikhlasnya kita bisa sehari saja untuk memangkas jaya karena kalau enggak mahalnya itu minimal hotel biasanya nanti mbaknya saya bayarin jadi kalau sehari saya biasanya gini kalau untuk dikar itu selama seminggu saya kasih waktu untuk menyelesaikan tugas ketika tugasnya bisa terkirim gak berat-berat ini oke berarti sudah siap untuk uji saya datang sehari untuk uji uji jadi 2 malam sehari sehari itu uji kok seharinya kita cek tugas udah baru uji kok begitu jadi paling gampang kemana pun gak masalah kita saya juga ketemu ke Aceh dulu 80 peserta kemarin itu jadi instruktur ini apa namanya asisten instruktur bayangin tidak membuat modul tapi menentukan alatnya apa terus apa namanya kalau dia lebih gini kalau asisten instruktur itu gini saya info kenapa disebutin alatnya kenapa bahannya disebutin penting sekali karena asisten yang menyiapkan alatnya misalnya alat ini masih kompeten gak dipakai masih bisa gak dipakai jadi kita bisa mendata itu mana yang harus mana yang harus diganti itu kerjanya instruktur asisten instruktur makanya kenapa dia 10 unit cuma itu aja sebenarnya 10 unit banyak jadi kata kalimatnya itu jadi kenapa itu harus detail sekali oh ya harus disiapkan ini harus diganti nanti kita berbeda kita tenang insyaallah kalau ini berlalu lebih cepat dimudahkan untuk semuanya baik ini masih ada beberapa pertanyaan lagi mungkin ini yang selanjutnya dari Baik Fitri Ariyanti Assalamualaikum Bunda saya Baik Fitri dari Universitas Pamulang apakah membuat modul itu perlu diturnitin oh ini tentang plagiarismnya Bunda sebelum diterbitkan dan presentasi jumlah turnitinnya berapa yang seharusnya sebenarnya kalau sudah masuk ke kampus memang harus dicek plagiar memang makanya saya bilang bahasanya adalah kita ganti itu saja aman walaupun kita ambil punya siapapun kita ganti bahasanya sebenarnya kan hanya itu kenapa bisa dan kebanyakan modul-modul seperti modul saya ini kan sudah di upload di Google otomatis kalau ngambil itu kelihatan kebaca otomatis kelagiatnya makanya lebih baik ya gitu sih pokoknya kalau masuk kekabung ya harus pakai tapi kalau untuk sepabrisnya kita enggak terlalu ini sih kalau sepabrisnya saya juga penerbit saya juga kekuan penerbit disini nah kalau saya sepabrisnya itu hanya mengingatkan tahunnya yang diambil referensinya karena kita ngeyel tahun 1960 masih kenal mas gini eh jangan saya saya pertahankan bun nah ini kalau saya pertahankan apa namanya penerbit saya dipertahankan kenapa lolos 1960 apa tidak ada pembaruan dari 1960 hingga 2020 ini tidak ada pakar sama sekali yang menjama itu kenapa itu pertanyaannya cuman kadang-kadang saya pabrisin itu penulis memaksakan tenda makanya bagaimana saya tolak-tolak itu karena itu saya juga tidak perlu banyak saya hanya memudahkan apa namanya dosen untuk membukukan berisbn tapi menurut kalau ini kalau saya baca ini bahasanya boleh tidak diganti cuman ada yang tidak mau banyak yang tidak mau ya sudah akhirnya ya berhenti sampai gitu kalau mbaknya membuka ini berarti kan orang yang tipenya mau di koreksi gitu kan enak-enak aja jadi itu ini mbak ya mbak Fitri ya ya Fitri ini ini Bu Farida ya Bu Farida juga nanya ikut trainer untuk kompetensi agresif online bisa enggak dalam waktu tukar online belum ada keluar ya ini online ke gini sekarang kan online karena adanya COVID-19 online semua tetapi itu juga harus mengganti SOP tidak bisa langsung aja gitu cuma kalau boleh dicat aja tapi kalau sertifikasi itu harus mengikuti SOP nanti perjunia itu tidak turun PSKK untuk administrasi perkantoran masalah dari Probe LSU info bisa kita pakai Surabaya juga tetapi yaitu SOP apa boleh online gitu Bu Farida kita ikuti SOP yang tata mukanya juga ada processing sebelum final kalau boleh kita boleh pakai itu masih ada kan ada Anto Prabowo ini jika sudah tersertifikasi bagaimana kita bisa memberikan training apakah cari sendiri atau ada komunitas trainer nah ini oh ya itu dia oh mungkin begini loh mas kalau dengan saya jaringan saya saya bisa menurunkan mas aman tapi kalau bukan jaringan saya nanti bisa tersinggung yang memberikan trainer sebelumnya kadang-kadang berbeda saya satu home itu saja cara memberikan trainer berbeda suka saya juga kadang-kadang suka apa namanya namanya manusia biasa aduh kok itu sih ngomong aduh kok berbeda berbeda nanti masih ketemu kita apa ya kalau sebagai apa nih memang komunitas trainer itu otomatis punya dari beberapa trainer lain komunitas asas punya juga sama kita punya gitu ya mas ananto oke kita lanjut lagi ini ada lagi dari mbak fitri tadi satu lagi untuk membuat modul itu apakah harus mencantumkan 18 bab misalnya mata kuliah 3 SKS ataukah pertemuan karena per bab itu digunakan beberapa pertemuan ya ada di buku saya koperasi mbak ini koperasi itu ada cuma saya enggak bikin itu saya buku manajemen koperasi itu saya kolaborasi dengan Pak Kastnadi Pak Kastnadi itu dari Stie Jasmin Cerbon kalau enggak salah itu memang kita buat 16 bab tetap tentu saja harus 16 16 pertemuan bukan 16 bab saya pakai pertemuan satu saya ambil beberapa unit yang mana kita ikuti kita bisa atur secara logikal masuk di sini jangan terus pertemuan satu mengenalkan jadi jadi beberapa unit tergantung sekaman diambil kalau saya ambil koperasi itu saya karena Pak Haji Kastnadi itu beliau belum sertifikasi jadi saya yang normal semestinya pertama saya pakai materi beliau semestinya saya pakai yang materi SKNI saya ambil beberapa unit kompetensi saja yang agak susah untuk masuk di situ jadi enggak semua ini 16 tetap harus menyebutkan yang 8 yang 9 8 atau 9 itu UTS tetap terus yang ke 16 kita UA tetap kita sebutkan dari situ kita ujiannya soal-soal yang ada di buku kerja dan buku penilaian kita masukkan di situ begitu itu tetap sama jadi itu yang Mbak Fitri oke baik sudah jelas sekali tadi kemudian ini banyak katanya terima kasih dari Ibu Farida juga nanti mau ikut kalau Bunda mengadakan pelatihan trainer dia ini asesor ini sudah asesor tapi ke trainer tidak bisa turun iya Bunda jadi sambil saya ini juga lagi kita diskusi lagi Bunda mumpung masih ada waktunya jadi memang seperti yang saya sampaikan tadi karena di tempat kami ini baru saja membuka P1 dan semua dosen diwajibkan untuk bisa menjadi trainer dan asesor jadi setiap prodi kita ada 4 prodi Bunda disini jadi ada mesin kemudian komputer kemudian juga ada agriculture sama akutansi kebetulan saya di yang akutansi kebetulan kita waktu itu belum uji kompetensinya belum tapi diikutkan semua untuk ambil asesor makanya saya juga langsung bingung jadi setelah ini berarti saya harus ikut yang trainernya dulu sekalian sama yang uji kompetensi nanti yang mana yang saya inginkan jadi kalau sudah nanti asesor tapi saya uji kompetensinya misalnya ada beberapa apakah itu boleh menguji untuk beberapa tadi atau hanya satu bunda ya kalau ada beberapa kompetensi ya mas sekali harus ikutin semua beberapa kompetensi karena tidak bisa tanpa kompetensi ini tidak bisa turun mengakses jadi kalau selama ini sudah punya akutansi mas sekali bisa jadi trainer untuk akutansi dan jadi as untuk akutansi sebentar yang lain untuk mesin segala jika belum dilengkapi dengan kompetensinya tidak boleh itu adalah akunannya katakan kalau dipaksakan bisa jadi dilaporkan adalah bukan nama mas sekali gitu jadi hati-hati dengan sama aja kalau mungkin oke gak kebaca ya tapi kalau asesor kita gak kebaca sayang banget karena kita ada jenjangnya yang masyarakat asesor gitu mungkin untuk sementara gak apa-apa latihan latihan ada yang menjamin itu tapi namanya bukan namanya masih masih bisa tapi yang dilaporkan adalah bukan mas kali gampang saja iya iya bunda jadi memang karena kemarin itu kan kayak program dari ristek dikti bunda jadi setiap politenik itu diminta untuk membuka PS1 jadi memang pada saat itu kita juga kebingungan nah jadi untuk saat ini saya udah jelas nih roadmapnya saya harus ambil uji kompetensi dulu kemudian apa training baru nanti bisa mengakses ases asesor gitu kan ini juga tadi ada pertanyaan lagi dari Mbak Septyani Septy saya dari Jakarta Timur mohon maaf saya bertanya jika petunjuk praktikum hanya ada 5 pertemuan itu bisa tidak disebut modul boleh saja Mbak 5 pertemuan modul jadi 5 pertemuan artinya 1 pertemuan dipenuhi di unit kompetensinya jadi kan tadi kan saya bilang 3 unit saja sudah bisa jadi modul 3 unit saja minimal 3 unit jadi 3 unit itu dibagi dalam 5 pertemuan bisa tidak berarti kalau praktikum jadi banyakin prakteknya 3 hari itu 3 pertemuan itu 3 unit misalnya kemudian yang 2 itu praktikum 2 hari itu 2 kali pertemuan gitu jadi pokoknya minimal 3 unit apakah dia 3 unit untuk bisa 5 pertemuan 3 pertemuan juga bisa tapi kalau dengan uji otomatis 5 4 dan ini bisa 2 hari pertemuan untuk prakteknya karena praktikum itu kan jika petunjuk praktikum praktikum itu pasti ada teorinya apa praktik aja langsung tetap ada teorinya modul itu kan ada teori sebenarnya prakteknya apa yang dikerjakan ini tetap ada kajian teori selanjutnya selanjutnya ada dari Anato Prabowo ini nanyanya malah ke saya uji kepotensi akutansi dimana pengetahuan saya nanti kita bisa buka di BNSP ya Bunda ya betul ya disana nanti ada ada beberapa cuma kan banyak yang menjawab ke saya gimana ya uji kepotensi yang murah dan gampang nah itu murah dan gampang jadi ini gini ya murah dan gampang murah itu kalau menurut SKK SKK itu memang murah kita paling bayar di keratanya saja nah kalau gampang gampang itu gini sekarang kan Bapak-Ibu sudah menerima materi menyusun modul ini kan bagaimana cara menyusun modul jadi sebelum ada soal berarti kan ada menyusun modul berarti kita cari tahu kan sudah bisa membuka SKK SKK ada acuan SKK itu kan tinggal kopas kita dari situ ada batasan ada beberapa ini ini saya kasih triknya trik dan tip yang bagaimana ketika kita sertifikasi lulus bukan berarti kadang-kadang dia tidak siap apapun baca juga tidak minta lulus tidak mungkin nah ini kan ada begitu ada menyusun modul ini kita bisa membuka sendiri misalnya akutansi ini skemanya apa dulu tanya akutansi SKK ini berapa ketika tahu SKK ini berapa acuannya mana kita ambil acuannya terus kemudian unit kompetensi apa saja diujikan akutansi yang yang junior ini unit berapa misalnya ada lima ini pelajar ini sebelum sebelum kita turun di kemudian jadi tidak kaget juga atau dari akutansi kan sudah gampang kan kompetensi ini gampang ini saya tahu ini saya punya materi pasti sudah punya sktni yang ditawarkan oleh beberapa ESB kita bisa makan semua dengan adanya menyusun modul ini jadi dengan harapan ini tujuan sebenarnya saya juga tidak tahu kenapa bisa tidak lulus kenapa tidak karena tidak diikutin ini karena ini memang kadang-kadang tidak terlipi tidak terlipi saja apalagi akutansi kan itu nah asesor itu karena kita cekin semua kita kompetensi semua tapi saya aku saja tidak ceklis kita kelupaan ketika kita uji asesor apakah kita diluluskan dianggap kita asesor terlalu ya otomatis master asesor tidak akan luluskan gitu mengerti tidak sampai di sini jelas jadi kenapa aku asesor tidak lulus luhur kenapa ingat gak salahnya apa saya lupa cuma lupa satu yang kalau masalah asesornya bagus baik kalau sudah nanti kita turun tidak mampu itu bagi masalah asesornya salah selanjutnya selanjutnya ini juga tadi ibu Sabjani bilangnya ada juga teori kemudian nanya salimarisasi hombing jika sesuai SKKNI apa saja kompetensi yang menjual di era sekarang ini oke yang menjual sebenarnya semua menjual saya bilang karena dari kukling kumasat saja SKKNI dipakai yang lebih sebenarnya fokasi kalau teknik itu lebih menjual karena itu lebih kurung langsung dapat sesuai industri langsung itu menjual sekali sebenarnya itu tetapi kalau kita misalnya saya tidak laku jadi trainer kita menjual tidak apa yang menjual itu mampu beberapa itu kalau membuat era sekarang sekarang itu sebenarnya digital era-nya digital terus kemudian apa lagi kompetensi harus punya kompetensi kita siap-siap banyak beberapa kompetensi tidak apa-apa memang apa namanya modal di awal kayak saya dulu sekarang digali-gali digali-gali menerima buahnya saja gitu kan kita kalau ngomong sekarang ini sekarang ini ngejar sekarang ini ternyata ada lagi yang balik dibutuhkan misalnya semua kompetensi dibutuhkan yang saat ini semua SKKNI sudah diturunkan semua dari penulis penulis non-fiksi fiksi kalau misalnya yang akan datang kita buat menulis sebagai orang membuat penulis non-fiksi menyusup model ini masuk dalam menulis non-fiksi karena dengan referensi kalau fiksi gampang gak mau tahun berapa gak ngurusin kalau non-fiksi kita harus dikejar juga tahun ininya dilarang ada larangan tahunnya ada minimal berapa tahun tapi kalau fiksi kan aman kita mau ngomong kita begitu yang selanjutnya elisawati apa dimana saja bisa ikut ujian kompetensi bidang komputer jadi kalau saya sih merasanya kalau karena kami memang baru buka LSP kemarin jadi banyak pelatihan-pelatihan yang memang akhirnya tidak perlu keluar dana dari kantong Bunda jadi memang dari institusi seperti itu jadi saya pernah ikut yang komputer kemudian saya juga pernah ikut yang pemasaran sama yang akutansi tapi memang yang komputer sama pemasaran itu sudah ini tapi sampai sekarang belum keluar sertifikatnya Bunda jadi jadi seperti yang sudah sampaikan tadi yang memang yang lagi banyak dicari teman-teman ini adalah tempat uji kompetensinya yang ibaratnya enggak terlalu jauh di kota mana di kota mana gitu kayak tadi kan di Medan misalnya tapi adanya misalnya di daerah Sumatera juga tapi enggak di Medan itu kan juga perlu biaya selain selain pendaftaran perlu akomodasi tadi kan kayak Bunda sampaikan nanti saya kirim pesan nanti jadi nanti saya cari PSKK nya biar murah jadi saya kirim pesan untuk asesor saja untuk menguji saja tapi kalau untuk apa namanya kita mau ngomong-ngomong kita tunuhin ya di apa namanya ya ya itu ya itu kita tunggu SOP sebenarnya sampaikan nanti saya sampaikan mana PSKK kita bisa berbagi dan saya bisa silapkan ke sana nanti Hai itu baik itu tadi sebagian pertanyaan sebenarnya banyak masih Bunda mungkin ada yang terlewat dari saya ini mohon maaf kita tidak bisa bacakan satu persatu karena memang eh sudah ke atas ininya chatnya ya ini sisa 100 sekitar 96 lagi Bunda banyak yang keluar masuk mungkin jaringan atau apa saya kurang tahu juga tapi ini lumayan sudah kita dapat pemahaman saya sendiri juga sudah dapat banyak pemahaman dari penjelasan Bunda tadi eh terima kasih Bunda sudah banyak sharing ke kita nanti mohon infonya juga ya biar saya bisa sharing ke teman-teman waktunya kalau sudah ada eh uji kompetensi atau apapun itu nanti kita bisa inikan dan mungkin terakhir Bunda silahkan eh penutup dari Bunda oke terima kasih banyak Mas Jali eh yang telah memfasilitasi sebagai penyelenggaraan webinar ini ide baik kita bisa berbagi di hari yang baik hari kedua puasa ramadhan selamat menjalankan yang sedang menjalankan ibadah kuasa eh semoga sampai nanti eh kita dipersehatin sehingga bisa beraktifitas kembali eh yang akan datang silahkan kalau misalnya ada misalnya untuk menulis non fiksi-fiksi itu juga boleh silahkan saya akan ngomong jenis kompetensi itu atau pemasaran atau yang sesuai dengan kompetensi yang saya miliki saya tetap membuka dengan senang hati ini silahkan hormi yang baik insya Allah bermanfaat semoga kita bisa ketemu kapan-kapan bisa kau sedari ketika nanti saya kebanyakan saya akan polis Mas Jali atau ketika kemejaan nanti kita paksakan ada kemejaan itu minta sertifikasi asesor ada 15 orang orang saya akan sampaikan ya insya Allah yang penting kita berlalu dulu COVID ini sehingga nanti kita bisa kembali beraktifitas dan untuk materi yang akan datang saya tunggu terima kasih banyak Mas Jali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sekali lagi Bunda Harlis dan teman-teman semua yang sudah bergabung ya seperti yang Bunda sampaikan tadi ini hari kedua bulan suci Ramadhan mudah-mudahan kita mendapat keberkahan semua kemudian kita sudah banyak belajar ilmu tentang menyusun modul tadi dengan Bunda nanti lain kali saya juga akan meminta Bunda untuk menyampaikan materi yang lain yang tentunya ketika Bunda sudah banyak waktu senggang ya kalau sudah aktif nanti sudah kurang waktu kosongnya ya kita sama-sama mendoakan semoga semoga pandemik ini segera berlalu semoga semua aktivitas kita bisa berjalan lancar saya akan membagikan nanti materi memohon izin Bunda ke aplikasi Ngampus dan ini juga saya rekam nanti mungkin saya bisa bagikan linknya jadi buat teman-teman yang ketinggalan informasi atau apa bisa nanti diputar ulang untuk bisa inikan dan untuk menghubungi Bunda Haris tadi bisa melalui websitenya di harlistyowati.com nanti saya juga akan inikan lagi di email untuk bahan dan ininya jadi nanti semoga silaturahmi ini terus berjalan sehingga kita bisa berbagi sharing ilmu sharing kebaikan terima kasih sekali lagi untuk Bunda dan teman-teman semua yang sudah bergabung saya akhiri webinar ini dengan ucapan akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Waalaikumsalam